Oke kali ini aku akan kasih tutorial cara export desain Figma ke dalam netbin pertama-tama kalian desain terlebih dahulu seperti yang ada di video ini ukurannya panjangnya 1440 ketingginya 1024 Nah selanjutnya kalian export pakai konfigurasi ini 0,75 atau 0,5 atau bisa juga 0,65 kalian isi nah setelah itu kalian pencet export login nah kita buat folder baru untuk menaruh hasil eksportan desainnya disini aku buat foldernya bernama Project APP nah setelah itu kalian isi nama dari eksportan tadi kalian klik save nah setelah itu kita buka hasil eksportan tadi seperti seperti ini setelah Nah setelah itu kalian kok kalian bukan netbin nya lalu kalian buat project baru disini aku pilih java fitan terus java application lalu kita klik next nah disini kita kasih nama projectnya sesuai dengan project kita disini aku pakai proyek nama project hitungin nah selesai itu kalian klik finish nah setelah kalian klik finish selanjutnya kalian buat patch kg baru patch kg ini digunakan untuk menyimpan gambar aset dari aplikasi kita nah disini aku kasih namanya UI komponen aset bebasin nama patch kg nya tapi aku kasih nama UI komponen aset nah selanjutnya kita pindahin hasil eksportan tadi ke dalam patch kg UI komponen aset nah disini akan muncul file gambarnya seperti ini nah selanjutnya kalian buka projectnya hitungin ini kalian tambahin patch kg baru disini kita kasih nama base disini digunakan untuk membuat frame digunakan untuk menaruh frame dari aplikasi kita nah disini karena aku ingin menambahkan ingin menjadikan frame login maka aku kasih namanya frame login nah kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti ini nah selanjutnya kita jalankan terlebih dahulu apakah dia akan muncul nah disini dia sudah muncul nah ini kan masih kosong nah bagaimana cara menambahkan desain desain ini ke dalam aplikasi ke dalam frame ini rama-rama kalian cari di bagian swing control terdapat elemen jelabel nah kalian taruh si ke tarik kesini setelah itu kalian ganti ikon kita sisipkan icon nah kita cari patch kg UI komponen aset lalu kita pilih filenya frame login kalau sudah maka dia akan muncul seperti ini gambarnya oh iya teman-teman sebelum kita nambahin label kita perlu terlebih lebih dahulu mengeset layout menjadi absolute layout nah jika sudah sudah diset menjadi absolute layout selanjutnya kita mengatur agar posisi framenya ini dia sesuai dengan posisi desain kita nah disini aku sesuaikan ketinggiannya seperti ini lalu yang untuk lebar untuk panjangnya kita sesuaiin juga dan jangan lupa teks isi teks dari jtex file tadi eh jelabel ini kita hapus nah disini agar nggak ada margin atau padding antara frame sama desain kita nah kalau udah kita coba jalani terlebih dahulu apakah dia sudah sesuai nah disini dia sudah full sudah sesuai selanjutnya kalau sudah seperti ini bagaimana kalau kita ingin menambahkan agar ini bisa diketik dan ini juga bisa diketik dan ini juga sudah bisa diklik pertama-tama kita pergi ke desain lalu kita lanjut pergi ke bagian jtex file cari aja komponen teks file nah kalian taruh disini nah selain selain itu kalian pilih ini move down kan ini masih ketutupan di pencet move down seperti ini lalu kita tarik lagi teks yang ini kita taruh sini kita klik move down lagi nah setelah itu jika semua jika sudah selanjutnya kalian hapus isi dari teks tersebut ini juga kita hapus kita tambahin label di atasnya ini semisal ini untuk menginputkan email email disini saya copy ini saya kasih password nah saya itu kita ganti variab nama variable inputan tersebut disini kan nama defaultnya itu jtex file kita ganti jadi tt input username tt input email ini ini juga kita ganti juga kita ganti defaultnya jtex file2 kita ganti jadi tt input password to password nah jika sudah selanjutnya kita menambahkan button button disini kita taruh di sebelah sini move down nah disini kita klik eh kita isi masuk seperti ini lalu kita ganti nama variabelnya jadi btn ebtn masuk jika sudah kita coba klik run file nah maka akan menjadi tampilannya seperti ini nah oke kali ini aku akan kasih tutorial bagaimana cara agar trans inputan tag file ini ini dan button menjadi transparan agar sesuai dengan desain aplikasi yang kita buat nah pertama-tama kalian pergi ke desain layout desain setelah itu kalian klik kanan nah disini kita ganti backgroundnya dengan background dengan dengan kode background inputan kita disini kita pakai kita jadikan RGB disini tertulis 229 229 229 berarti kita ganti warnanya jadi 229 229 229 selanjutnya kita kita berubah kita taruh kita taruh ke dalam inputan password yang kedua kita ganti warnanya jadi seperti ini kalau kita coba jalankan lebih dahulu nah dia akan seperti ini tampilannya nah agar kita agar teks inputan ini nggak ada border atau garisnya yang dipinggir-pinggir gini caranya kita klik dengan kita pilih properties terus kita pilih bordernya itu no border lalu kita close ini juga kita pilih properties dia nggak pakai no set jadi no border lalu kita coba jalankan nah disini sudah sudah transparan namun disini kita lihat dia itu warnanya nggak sinkron nah solusinya kalian pakai aplikasi yang namanya sleeppaster nah aplikasi ini dia bisa mengcopy warna dari yang warna 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 dari layar kalian jadi dia itu bisa mau mengambil warna dari layar kalian nah disini aku akan coba disini kita tahu warnanya itu 238 238 238 kita copy warnanya kalau kita balik ke net beans nah kita ganti warnanya jadi 238 238 ini juga 238 238 kok kita 238 kita copy kita taruh ke inputan password nah disini dia sudah sama dengan desain selanjutnya kita atur pedingnya kita geser ke sini ini juga kita geser ke sini kita sesuaiin sama yang atasnya nah disini dia masih 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 ada kayak ada saya dahulu gitu bentar nah kita klik properties lalu kita kasih koma sebelah sini eh kita kasih kurung kita close nah dia sudah sesuai lalu kita coba jalankan nah disini dia sudah bisa seperti ini sudah sesuai dengan yang ada di desain nah untuk selanjutnya bagaimana cara mentransparankan button agar muncul seperti ini nah kalian pergi ke dalam desainnya desainnya selanjutnya kalian pilih buttonnya itu kita pilih customize kode nah disini kalian masukkan kode dtn masuk titik set content area field jadi file dtn masuk ya kalau nggak salah tanggir so message dialog ini kita kasih komponennya 0 terus terus ini musiknya kalau nggak salah sih oh iya bener kita panggil variable tadi bentar selamat berhasil login plus atas nah email atas email plus kita panggil variable nya this input email get tag apa nih oh ini nggak perlu berarti kita coba kita jalankan kita isi emailnya denis at gemar